Pemirsa kami hadirkan informasi berikutnya hari ini di Apa Kabar Indonesia. Siang pemirsa ada sebuah sekolah di Kota Manggarai, Nusa Tenggara Timur yang memiliki bangunan yang sangat memprihatinkan. Bangunan sekolah masih berlantai tanah dan berdinding pelepah bambu. SMP Negeri 20 Lunggar Satar Mese yang ada di Kota Manggarai, Nusa Tenggara Timur ini menjalani kegiatan belajar-mengajarnya pada sore hari dan masih berupang di SDK Lunggar. Sejak lama sekolah ini masih saja tergolong darurat karena bangunannya masih berlantai tanah dan berdinding pelepah bambu. Ketidaknyamanan juga dirasakan ketika terjadi angin kencang dan juga hujan. Lantaran ruang kelas menjadi becek dan banyak seng yang bergeser. SMP 20 Lunggar Satar Mese ini memiliki 6 ruangan, semuanya berbahan bambu dan berlantai tanah. Di sini ada 170 siswa dan juga 17 guru di mana ada juga tambahan tenaga kependidikan lainnya. Kualitas kegiatan belajar-mengajar di SMP N20 Lunggar Satar Mese ini tidak bisa maksimal karena berisik akibat pembatas antarkelas yang tembus pandang. Bersama untuk mengetahui bagaimana kemudian nasib sekolah yang bangunannya menengaskan ini kami sudah terhubung dengan Wensis Lause dan Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai NTT. Selamat siang Pak Wensis. Selamat siang Ibu. Apa kabar Ibu? Baik Pak, sehat Pak. Pak Wensis mungkin bisa cerita Pak bagaimana sebetulnya kondisi sekolah di sana kabarnya juga cukup mempengaruhi belajar-mengajar dari anak-anak di sana Pak. Ya, baik Bu. Terima kasih. Terima kasih juga untuk para pemirsa semuanya. Dapat kami sampaikan bahwa SMP Negeri 20 Satar Mese ini kami bangun itu pada tanggal 8 Juni 2022 atas usulan masyarakat. Nah, memang standar pelayanan untuk pembelajaran pada sekolah baru kami lebih menitipkan mereka ke sekolah-sekolah terdekat. Baik itu tentu karena itu SMP, kami titipkan pembelajarannya di SD terdekat. dan SD terdekat untuk SMP Negeri 20 Satar Mese ini adalah SDK Lungar. Apa yang disampaikan oleh Ibu tadi soal kondisi fisik bangunan untuk SMP 20 ini tentu itu memang menjadi perhatian kita bersama. Pemerintah, kita tahu bersama sejak tahun 2019 sampai dengan 2022 awal kan kita masih dilanda oleh COVID-19 yang begitu menyibukkan kita semua sehingga konsentrasi kita melakukan intervensi pada sekolah tersebut itu kurang seperti itu. Nah, pada tahun 2021 kami cuma mengalokasikan satu ruang kelas sesuai dengan kondisi keuangan yang ada pada pemerintah daerah. Kemudian kita belajar dari situ dengan usulan dari sekolah dan kami juga melakukan pemantauan secara langsung ke sekolah maka pada tahun anggaran 2023 ini kami melakukan intervensi sebanyak 4 ruang kelas itu ditambah dengan satu paket tik perangkat yang akan digunakan sekolah untuk kegiatan ANPK. Walaupun kami sendiri tahu bahwa pada sekolah ini akses internetnya masih sangat memperhatikan tetapi kita menyiapkan memang perangkatnya kita harap pada kesempatan yang lain atau kementerian lembaga yang lain juga bisa memperhatikan ini sehingga akses internet pada sekolah ini ke depan juga bisa representatif. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang kedua Ibu saya juga ingin menyampaikan begini di sana kan punya 6 rombel kami intervensi tahun ini 3 rombel artinya jumlah sampai dengan saat ini sudah 4 rombel kalau kami nanti sudah apa namanya adakan sampai 3 rombel itu maka pada tahun anggaran 2024 dari APBD kami akan menyampaikan juga kekurangan rombel yang masih ada di samping itu untuk ruang yang lain ini kita tahu artinya sudah ada perhatian khusus yang diberikan kepada sekolah-sekolah tersebut tentunya ini kami juga berterima kasih karena untuk pendidikan itu penting sekali ya Pak untuk anak-anak tidak hanya sekolah ini mungkin sekolah-sekolah lainnya juga lebih diperhatikan terima kasih Pak Wensi sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia baik Ibu terima kasih terima kasih Pak selamat siang